Intro Halo teman-teman berkawan, balik lagi di Tech Talk BRK Podcast Nah sekarang aku Firman Vanwar dari BRK Nah sekarang aku gak sendirian, aku ditemani sama rekan aku Nama saya Ananto, saya dari tim AI-nya BRK Dan kita juga udah kedatangan tamu kita nih, yang lumayan spesial Dari tim Elo, boleh berkata-kata ya mas? Oke, nama saya Sumantri, saya dari IT Halo Pak Sumantri, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, gimana kabarnya mas? Baik, udah lama kita ketemu ya Terakhir di Mubadala Energy Nah kan mungkin banyak nih teman-teman berkawan yang belum tau nih Elo itu apa Terus mereka tanya-tanya Elo itu siapa aja sih? Elo gitu, boleh diceritakan gak mas? Kayak company Elo itu kayak gimana, historinya kayak gimana gitu Oke, terima kasih Jadi Elo ini merupakan aplikasi untuk enterprise content management Jadi mungkin sederhananya, apabila ada dokumentasi, digitalisasi, aplikasi Elo ini bisa mengandalkan dokumentasi tersebut Nah terus mungkin boleh diceritain lebih detail gitu layanan-layanan utamanya Elo itu apa? Oke, untuk Elo sendiri layanannya lebih ke document-based gitu ya Jadi oriented-nya ke solution Solution oriented lebih ke document-based gitu ya Kenapa document-based? Karena informasi kan berawal dari dokumen gitu ya Nah dari dokumen tersebut kita bisa bangun banyak solusi Karena masing-masing customer tentu memiliki informasi dari dokumen Nah kita bisa bangun spesifik solution atas dokumentasi tersebut Oke, menarik ya mas ya Berarti dia tuh kayak dokumentasi oriented gitu ya mas ya Berarti bentuknya dia tuh kayak software ya mas ya Jadi Elo ini merupakan software ya aplikasi Jadi kalau misalkan tadi berawal dari dokumen Sebenarnya kita bisa banyak solusi ya Contohnya mungkin kalau di mining gitu ya Itu kan ada dokumentasi mulai dari perencanaan sampai dengan execution Itu kan ada dokumen yang harus kita selamatkan gitu secara aplikasi Dan tentunya di Indonesia karena tadi Masing-masing segmen industri punya spesifik Apa unique ya keunikan masing-masing gitu Makanya Elo ini secara fleksibel Ya layanan tadi ya kami bisa oriented ke solution based sebenarnya sih Jadi aku mau nanya juga nih mas Kayak mungkin sobat berkawan banyak yang bertanya juga Apa sih yang membedakan antara Elo sama kompetitor Dari software solution lainnya gitu Oke Yang membedakan sebenarnya karena kami kan udah solution oriented gitu ya Nah biasanya untuk membangun solusi kita perlu assessment dulu Bukan hanya seperti apa gitu kan Karena mereka pasti punya need ada requirementnya Kami juga punya frameworknya yang kita bisa match gitu ya solusi tersebut Nah dari assessment kita analisa gitu ya Nanti kalau sudah dapatkan satu gap analisisnya Kita bisa langsung membuat solusi di aplikasi Elo Jadi yang membedakannya tadi Kami ada tahapan untuk analisa dulu Assessment analisa Sehingga kebutuhan dari si customer itu udah sesuai dengan Kerencana dengan baik gitu ya Kerencana dengan baik Assessment itu punya use case-use case yang beda dan lebih spesifik gitu ya Mereka have their own problems Nah terus selain tadi yang analisa dan assessment itu Bagaimana Elo bisa menyesuaikan solusi software yang Tadi sudah dibilang itu ya kebutuhan spesifik klien-kliennya Oke tentunya tadi kita assessment terlebih dahulu ya Sebelum melakukan assessment Terus kita perkenakan dulu nih produknya Kita present misalkan dari BK Yuk kita ke customer gitu kan Kita kenakan dulu produknya Kita present, kita demokan Bila perlu sampai ke POC Juga kami bisa lakukan Dengan adanya POC tentu si customer Apa yang mereka butuhkan Apa yang mereka beli untuk investasi Sesuai dengan ekspektasi gitu kan Sudah pas gitu ya Yang pas Nah itu Elo sebagai solution base Yang membedakan dengan produk yang lain Kita bisa tailor made gitu ya Seperti itu sih Oh ini pak Kayaknya tadi ada yang kita agak skip dikit sih Mungkin sobat-sobat dari kawan juga pengen tau nih Sejarahnya Elo company itu kayak gimana Base-nya itu dimana Dari negara mana Dari tahun berapa masuk Indonesia itu kapan Kayak gitu sih Jadi Elo itu merupakan produk dari Jerman Masuk ke Indonesia itu tahun 2006 Dan karena dari Jerman gitu ya Kami di Elo Indonesia ini Tentu ya menyesuaikan kebutuhan dari Jerman seperti apa Masuk ke Indonesia itu bagaimana gitu ya Elo ini ya kalau dilihat kan Cara aplikasi mungkin tadi di awal disampaikan Yaitu terkait dokumentasi gitu ya Nah Elo ini merupakan singkatan Electronic Lead Organizer Jadi penyimpanan dokumen secara elektronik Di dalam aplikasi gitu ya Nah Lead ini pendiri di Jerman Yang menciptakan Ordner gitu ya Bantek seperti itu Dan Elo ini mengkonversi yang tadinya hard copy Yang paper based gitu ya Menjadi digital Nah sehingga muncullah aplikasi yang namanya Elo Berarti Elo itu udah lama banget ya Sejak 2006 Dan solutionnya harusnya sudah lumayan mature lah ya Nah tapi saya kemarin lagi browsing-browsing tuh Elo kan Dan saya lihat tuh ada beberapa AI solution-solution nih Nah itu kan saya asumsi baru dong ya Fitur-fitur baru Nah itu boleh gak tuh di Mas perjelaskan perannya AI atau machine learning ke solusi-solusinya Elo gitu Oke baik Jadi kebetulan untuk Elo ini kami bertransformasi ya Yang tadinya dokumen management system Lalu ke business process Sekarang ke seamless integration Dimana ada solusi untuk AI gitu ya Jadi artificial intelligence ini Kami kembangkan ya di dalam platform Elo Tujuannya apa? Kita bisa meng-crawling informasi yang ada di dokumen gitu ya Jadi memberikan insight nih Bagi-bagi penggunanya Ya sehingga Yang biasanya mungkin ya menganalisa dokumentasi itu sekian waktunya Dengan adanya AI bisa terbantu gitu ya Nah itu salah satunya Jadi Elo mengadopsi dengan teknologi AI Dan juga kami bertransformasi ke low code Kalau aplikasi kan untuk integrasi dan lain-lain Biasanya ada programming gitu ya Harus dibuat gitu ya Nah Elo karena sudah low code Kita cukup lakukan click and trick saja Oh gitu Nah saya juga lihat kemarin ada tuh AI meets ECM Redefining Digital Transformation Nah itu boleh dijelaskan gak itu apa itu? Oke Nah AI ini karena kan tujuannya tadi ya Memberikan insight bagi si penggunanya Tentu ya ada beberapa fitur nih di AI Apa di AI-nya Elo Yang pertama itu dia bisa melakukan identifikasi ya Terhadap dokumen tersebut apa Itu ya Oke Itu yang pertama Terus yang kedua bisa melakukan summarize Jadi kalau misalkan kita masukin dokumen Ya at the end kita mau lihat nih dokumen tersebut Apa sih kesimpulannya gitu ya Nah Elo apa sih AI-nya itu udah bisa memberikan summarize terhadap dokumentasi tersebut Dan tentunya dengan adanya AI kan dia memiliki engine yang kecerdasan yang lumayan bagus ya Jadi ada apa pencarian dasarkan natural language itu yang dia bisa ya tadi Semua informasi yang ada di dokumen dia bisa tampilkan ya berupa informasi Dan yang paling penting ya di AI-nya Elo itu ya kalau bicara dokumen kontrak Kita pengen tahu nih resiko apa sih yang didapat apabila ya si customer tersebut menyetujui dokumen kontrak tersebut gitu ya Dengan adanya AI informasi tersebut itu bisa diberikan Oh berarti gak usah kita tinggal upload dokumen kontrak gitu tinggal tanya-tanya jawab langsung gitu ya Tanya jawab AI yang mereview gitu ya maksud itu Iya daripada harus ngebaca kontrak 50 tahun mati ya Berlembar-lembar kan ya berlembar-lembar Iya bener Nah dengan adanya AI cukup kita prompting aja di Elo-nya nanti dari AI akan memberikan Ah begitu Wah menarik ya mas ya Nah sekarang boleh dijelasin gak sih mas kan Mungkin Elo sekarang lagi kita bekerja sama nih antara Elo dan BRK Mungkin sedang ada project yang jalan Project yang udah jalan Boleh dijelasin gak mas Atau diceritain sama sobat BRKawan Tentang kerjasama antara Elo sama BRK gitu Gimana Berka dengan Elo kerjasama ini bukan 1-2 tahun Tapi udah 5 tahun Oh iya Oh udah Udah lama Mas saya belum disini juga tuh mas Udah banyak juga ya project dengan BRK Baik itu di mining, di telco Itu banyak project dengan tim BRK biasanya Karena kenapa? Karena BRK kan banyak ya dari segmen industri nih Industri ini masuk ke industri mana, di mana di masing-masing industri tersebut ada dokumentasi Betul Nah kerjasama kita karena BRK ini bisa touch ke masing-masing industri itu sangat diperlukan Jadi kolaborasi kita elo dengan BRK dalam hal ini untuk kolaborasi di project itu sangat bagus nih Ada opportunity ya yang bisa kita jalin kerjasamanya sih mas Semoga kedepannya harapan elo di BRK terpunuh ya mas ya sama kita-kita terutama tim sales juga gitu bisa gak bantu Nah terus kalau perkembangan elo ke depannya apa tuh ada insight kah mungkin dari company di Jermannya Mungkin ada AI fitur yang baru Oke sebenernya kami mengembangkan ECM enterprise content management Yang ke tadi low code platform gitu ya Dan tentunya karena kami lebih fokusnya ke industri ya Maksudnya solution oriented yang lebih fokus ke industri jadi kita kembangkan itu Jadi lebih ke customer mana atau industri apa kita udah punya solusi gitu Jadi gak perlu tuh kan tadi assessment, analisa detail kan untuk menjadi project kan perlu waktu lama Karena kita harus mengetahui dulu kebetulannya mereka Nah kami mengembangkan solution based yang lebih ke oriented industri di market Berarti udah kayak template-template gitu ya Oke berarti ya semoga elo dengan BRK bisa kerjasama terus ya udah 5 tahun berjalan Dan semoga bisa nyari-nyari customer lebih banyak Projectnya makin banyak lah sama BRK Dan semoga kalau saya sebagai AI engineer Saya juga pengen tau sih perkembangan AI nya di elo apa ya Karena sebenernya BRK sudah punya solusi AI sendiri sih Dan sebenernya mirip-mirip kayak gini juga gitu Nah jadi gak tau tuh mungkin ke depan mungkin ada kolaborasi juga Menos Nah tapi tadi kita sudah belajar lumayan banyak ya dari elo Dari sejarahnya dan solusinya yang document oriented gitu Dan juga AI feature-nya baru yang dari elo ya Jadi semoga sobat BRKawan sudah belajar banyak ya tentang elo dan kerjasama dengan BRK Nah dan yang paling penting adalah Kalau misalkan ada dari sobat BRKawan Customer-customer dari sobat BRKawan Yang ingin tau tentang elo bisa hubungin langsung di bawah ini Dari elo juga bisa ngadain free assessment dan pre-POC langsung ke customer Jadi once ada kebutuhan tentang digitalisasi dokumen atau aset manajemen Boleh langsung hubungin di bawah ini Oke terima kasih mas somantri dan mas ananto Untuk waktunya udah nemenin aku bareng disini Thank you sobat BRKawan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax